Kita baca dari 1 Samuel 20.41 Maka pulanglah budak itu, lalu tampillah daud dari sebelah bukit batu Ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah tiga kali Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan Akhirnya daud dapat menahan diri Jadi menurut yang pro mengatakan ini berarti ada hubungan fisik antara daud dan yonatan Karena mereka saling bercium-ciuman Kenapa lagi dalam 2 Samuel ketika daud meninggal Ketika yonatan meninggal dalam perang Tangisan daud ini hanya dapat dimengerti maknanya Jikalau memang ada hubungan antara daud dan yonatan Dia menangis daud Di dalam 2 Samuel 1 E 26 Menangis si yonatan Merasa susahku karena engkau saudara ke yonatan Engkau sangat ramah kepadaku Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan Kata yang pro Mana ada orang laki-laki mengatakan ini pada sesama laki-laki Berarti kalau begitu Daud memang mungkin homoseksual dua-duanya Bukan, bisexual Sebab yonatan juga punya istri Daud punya istri Tapi mereka ada hubungan Itulah tafsiran dari pihak yang pro Dari pihak yang kontra Tidak harus ditafsirkan begitu Memang budaya di timur tengah itu Dengan teman itu saling cium-cium Termasuk juga dalam gereja Karena ada perintah Kalau kita kemu Kita namanya cium kudus Dan ketika seorang laki-laki bersalaman dengan berciuman Tidak harus itu ada konotasi seksual Nah ini dikatakan di dalam Satu Korintus pasal Eh dua Korintus ya Kita baca Dua Korintus Ayat pasal 13 ayat 12 Berilah salam seorang kepada yang lain Dengan cium yang kudus Nah jadi kalau gitu Ada ciuman yang bukan seksual Yang menyatakan persahabatan yang sangat mendalam Dan ini adalah ciuman yang kudus Dan dari pihak yang nanti mengatakan Itulah yang dilakukan oleh Daud dan Yonatan Dan jika lo ada orang-orang Mengasih dengan kasih ilahi Ya tentulah kasihnya akan melebihi Kasih secara fisik dengan perempuan Sebab yang dimilih adalah kasih ilahi Demikianlah saudara Jadi kita sudah Ayat-ayat yang sama Sebagaimana dimengerti dari pihak yang anti Dan pihak yang pro Terhadap LGBT ini Jadi kalau kita hanya menggunakan sistem perang ayat Kita tidak akan ketemu apa-apa di sana Karena masing-masing punya posisinya sendiri-sendiri Yang pro pasti akan mencari keterangan-keterangan Untuk membela posisinya Demikian yang kontra juga Yang anti juga Akan menggunakan ayat-ayat yang sama Untuk membela posisinya Jadi perang ayat ini Tidak akan memberi solusi Oleh karena itu caranya Caranya adalah kita memahami secara teologis Siapa kita Apa tujuannya pernikahan Dan Untuk apa pernikahan Nah untuk itu marilah kita melihat Dan bagaimana kita mensikapi Jika ada kelemahan-kelemahan seperti ini Di dalam diri kita Mari kita lihat Di dalam kejadian satu Ayat yang ke-26 dan 27 Kita ke-26 saja ya Ayat 27 Kejadian pasal satu Ayat yang ke-26 dan 27 Inilah Jawaban dari teologi ortodoks Kejadian satu Ayat 26 dan 27 Jadi kita tinggalkan itu ayat tadi Sebab itu akhirnya tidak membawa kemana-mana Yang anti yang akan mempertahankan posisinya Menggunakan ayat tadi Yang pro juga menggunakan ayat yang sama Dengan tahsutan yang beda dengan yang anti Tapi akhirnya kita tidak menemukan jawab Secara teologis Kita baca kejadian satu Ayat 26 dan 27 Kita baca demikian ya Berfirmanlah Allah Baiklah kita menjadikan manusia Menurut gambar dan rupa kita Jadi disini Allah berbicara Kita disini dalam pemahaman Kereja ortodok dan Kereja menurut Kita disini berbicara tentang teritunggal Jadi manusia itu diciptakan Sebagai gambaran teritunggal Sang Bapak Berkata dengan firmannya yang memiliki hipostasis dalam dirinya Di dalam rohnya Maka sebutnya kita Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita Ayat 27 Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya Kenapa dari kita kok jadinya Kok bukan mereka Yang kita tadi memang satu Allah Jadi inilah mengapa ini adalah tertunggal Kalau kita ini adalah hipostasis Di dalam Allah yang ngesa itu Maka ada nyah disitu Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya Menurut gambar Allah Diciptakannya Dia Jadi manusia itu dia satu Jadi kemanusiaan itu hanya satu Sama seperti Allah itu nyah Cuma satu Kemanusiaan juga satu Dia Laki-laki dan perempuan Diciptakannya mereka Kenapa jadi dia dari mereka Kemanusiaannya satu Tapi ekspresinya dua Laki-laki dan perempuan Dengan demikian Laki-laki dan perempuan itu Mempunyai esensi Kemanusiaan yang satu Yang sama Demikianlah di dalam Allah itu Bapak Putra Rokadus Mempunyai esensi Kealahan yang satu Saja Tetapi Hipostasisnya Ada tiga Bapak Putra Rokadus Nah hipostasis ini Tidak memiliki kehendak yang berbeda-beda Tidak memiliki kuasa yang berbeda-beda Tidak memiliki kemuliaan yang berbeda-beda Esensinya satu Kehendaknya satu Kemuliaannya satu Jadi tidak ada tiga ala Satu Hanya Hipostasis itu artinya realita konkret Jadi kalau kata-kata saya ini Wujudnya hanya suara Kata-katanya La firmaniala itu wujudnya Memiliki Wujud konkret Sehingga dapat dikasih oleh ala Sejak sebelum dunia dijadikan Seperti dikatakan dalam Yohanes pasal 17 Ayat 24 Kita baca dalam Yohanes 17 Ayat yang ke-24 Kita baca demikian Yohanes 17 Ayat 24 Dikatakan begini Ya Bapak aku mau Supaya dimanapun aku berada Mereka juga berada Bersama-sama dengan Aku ini Kristus yang mengatakan Dalam tuanya Mereka yang telah kau berikan Kepada aku Agar mereka memandang Kemuliaanku Yang telah kau berikan Kepada aku Sebab engkau Bapak Telah mengasihi aku Sebelum Dunia Dijadikan Jadi sebelum dunia Dijadikan Kristus sudah ada Tapi belum berwujud manusia Masih berwujud Sabda Sabda Di dalam dirinya Allah Kalau dia sekarang Setelah jadi manusia Tahu bahwa dia dikasih Waktu itu Berarti dia punya Kesadaran Berarti dia punya Hipostasis Dengan demikian Di dalam diri Allah itu Memang ada hipostasis Dari firman yang konkret Yang tahu Untuk dikasih Dan tahu Untuk mengasihi Di dalam diri Allah yang esah itu Itulah sebabnya Allah disebut kasih Mengapa? Karena sejak kekal Sebelum ada dunia Bapak mengasihi Firmannya dalam dirinya sendiri Dan roh kudus Yang mencurahkan Kasih Bapak itu Pada firman Dan firman itu Mengendalikan kasih itu Di dalam Allah Nah Manusia diciptakan Menurut gambar Allah yang demikian ini Oleh karena itu Kemanusiaan itu satu Seperti Allah itu satu Di dalam kealahan itu Pusatnya adalah Bapak Putra keluar dari Bapak Yohanes 8.42 Roh kudus juga keluar dari Bapak Yohanes 15.26 Demikianlah Laki-laki diciptakan Sebagai gambaran dari Bapak Daripadanya Dari tulang rusuknya Diciptakanlah Perempuan Dengan demikian Perempuan itu adalah Gambaran dari Firman Laki-laki adalah Gambaran dari Bapak Sebagaimana Antara Bapak Dan Putra Dan Firman itu Diikatkan oleh Kasih dengan roh kudus Yang mencurahkan Kasih itu Maka kita baca dalam Roma 5 ayat 5 Ya Roma 5 ayat 5 Kita baca demikian Roma pasal 5 Ayat yang kelima Kita baca Firman Tuhan Demikian Dan pengharapan Tidak mengecewakan Karena Kasih Allah Telah dicurahkan Dalam hati kita Oleh roh kudus Yang telah dikaruniakan Kepada kita Jadi yang mencurahkan Kasih Allah Kepada hati manusia Adalah roh kudus Jadi fungsinya Roh kudus Adalah untuk Mencurahkan Kasihnya Allah Padahal Ibrani 9.14 Mengatakan begini Ibrani pasal 9.14 Dikatakan oleh Alkitab begini Ya Betapa lebihnya Darah kristus Yang oleh roh Yang kekal Jadi roh itu kekal Kalau roh itu kekal Karena rohnya Allah Tinggalnya di dalam diri Allah Maka dia mempunyai Sifat sama dengan Allah Yaitu sifat kekal Kalau roh ini kekal Maka fungsinya Juga kekal Fungsinya tadi apa Fungsinya adalah Mencurahkan kasih Allah Nah Kalau sudah ada manusia Kasih Allah dicurahkan Di dalam hati manusia Tetapi sebelum ada manusia Kepada siapa Kasih Allah dicurahkan Kepada dia Yang sejak kekal Dikasih Allah Yaitu firman Allah sendiri Sehingga Di dalam diri Allah itu Ada cinta kasih Dari Bapak Kepada firman Melalui roh Dan Dari firman Dikembalikan kepada Bapak Melalui roh yang sama Makanya dikatakan Firman mengatakan Setelah jadi manusia Dia mengatakan Di dalam Yohanes 14 Ayat 31 Ya Di dalam Yohanes 14 Ayat 31 Kita baca Begini Ya Yohanes 14 Ayat 31 Dikatakan Begini Tetapi Supaya dunia Tahu Bahwa aku Mengasih Bapak Jadi Bapak Mengasih Firman Sejak Sebelum dunia Dijidikan Dan kasihnya Dicurahkan oleh Roh Demikianlah Kalau firman Mengasih Bapak Maka Roh ini Yang mengembalikan Kasih itu Kepada Bapak Sehingga Di dalam Bapak ini Ada lingkaran Cinta kasih Tanpa henti Dari Bapak Kepada putra Dari putra Kepada Bapak Di dalam Roh Kudus Itulah Sebabnya Inti Hidup Sifat Hidup Di dalam Diri Allah Itu adalah Kasih Sehingga Di dalam Satu Yohanes 4 Ayat 8 Dan ayat 16 Dikatakan Allah Itu Kasih Karena Di dalam Dirinya Sendiri Ada Dia Yang dapat Dikasih oleh Allah Sebab Kasih itu Membutuhkan Tiga unsur Yang mengasih Yang dikasih Dan roh Pengasih Nah kalau Allah itu Bukan tertunggal Berarti Kasihnya Tergantung Pada Makhluk Sebelum Ada Makhluk Siapa Yang dikasih Apa Allah Bisa mengasih Dirinya Sendiri Tanpa Objek Yang dikasih Oleh karena Itu Yang Melukis Kalau Allah Itu Kasih Ya dalam Dirinya Dia tidak Membutuhkan Di luar Dirinya Dalam Dirinya Ada firman Ini Yang menjadi Objek Kasihnya Sejak Kekal Dan Roh Ini Yang mencurahkan Kasih Bapak Kepada Putra Putra Kepada Bapak Sehingga Dengan Demikian Allah itu Kasih Tanpa Harus Menunggu Ada Makhluk Diciptakan Untuk Dikasih Dia kasih Sejak Kekal Di dalam Dirinya Karena Dalam Dirinya Ada firman Yang memiliki Hipostasis Yang menjadi Objek Kasih Di dalam Hakikat Yang Esa Demikian Ada Roh Yang mencurahkan Kasih Itu Di dalam Dirinya Nah Manusia Diciptakan Menurut Gambar Allah Yang seperti ini Itulah Sebabnya Manusia Laki-laki Dan Perempuan Ini Karena Ini Gambarnya Allah yang Mengasihi Diciptakan Dengan Esensi Kasih Yang Saling Membutuhkan Itulah Sebabnya Pernikahan Itu Kesatuan Laki-laki Dan Perempuan Ini Bukan Hanya Semata-mata Karena Kebutuhan Fisik Karena Laki-laki Butuh Perempuan Untuk Melakukan Hubungan Fisik Bukan 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 Pula Karena Kebutuhan Sosial Karena Orang Tuanya Memaksa Dia harus Menikah Dan Bukan Pula Ini Karena Kebutuhan Ekonomi Supaya Ada Yang Membantu Untuk Cari Uang Bukan Tetapi Landasan Pernikahan Ini Adalah Di dalam Diri Tertunggal Maha Kudus Itu Sendiri Karena Manusia Diciptakan Menurut Gambar Dan Rupa Allah Nah Setelah Mengerti Ini Apa Yang Terjadi Karena Hubungan Cinta Kasih Yang Ada Di Dalam Diri Allah Inilah Maka Allah Menciptakan Dunia Mengapa Sebab Sifatnya Kasih Adalah Menjangkau Orang Lahir Di Luar Dirinya Kalau Orang Laki-laki Mengasih seorang cowok Mengasih seorang cewek Mencintai Pasti Dia akan mengeluarkan Sesuatu dari dirinya Entah itu surat Entah itu uang Entah itu kata-kata Entah itu apa saja Dan Dan dia akan Menjangkau Keluar Kepada Perempuan Ini Nah Selama ini Kasihnya Allah Itu ada Di dalam dirinya Kepada Firmannya Yang ada Dalam dirinya Yang setelah itu Padahal Kasih itu Sifatnya Keluar Oleh Karena itu Dengan Allah Mengasih Firmannya Itu Maka Muncullah Rencana Ilahi Untuk Membagikan Kasih ini Di luar Dirinya Karena itu Memang Sifatnya Kasih Itulah Sebabnya Akhirnya Allah Menciptakan Dunia Allah Terutama Menciptakan Manusia Agar Manusia Yang diciptakan Ini Boleh Ikut Ambil Bagian Di dalam Kasih Allah Dapat Menerima Cinta Kasih Yang dari Allah Ini Sehingga Manusia Dapat Ikut Ambil Bagian Dalam Kudrat Ilahi Itulah Sebenarnya Manusia Diptakan Menurut Gambar Dan Rupa Menjadi Seperti Yang Ilahi Dalam Kemuliaan Akibat Kasih Nah Setelah Mengetahui Demikianlah Manusia Manusia Dicitakan Laki-laki Dari Laki-laki Keluar Perempuan Gambaran Dari Bapak Keluar Putra Akhirnya Laki-laki Mencintai Perempuan Perempuan Mencintai Laki-laki Sebagaimana Roh Kudus Di dalam Allah Itu Yang mencurahkan Kasih Bapak Kepada Putra Dari Putra Kepada Bapak Sehingga Ada Aliran Cinta Kasih Nah Itulah Sebabnya Mengapa Laki-laki Dan Perempuan Itu Saling Membutuhkan Dan Saling Tertarik Sebab Kemanusiaan Itu Satu Dengan Satunya Laki-laki Dan Perempuan Utuhlah Kemanusia Utuhlah Dirinya Maka Dikatakan Di dalam Kejadian Pasal 2 Ayat 24 Kejadian 2 Ayat Yang Ke 24 Dikatakan Demikian Kejadian Pasal 2 Ayat 24 Sebab itu Seorang Laki-laki Akan meninggalkan Ayahnya Dan Ibunya Dan Bersatu Dengan Istrinya Sehingga Keduanya Menjadi Satu Daki Secara Fisik Saja Kalau Manusia Itu Di Ladar Depan Itu Lebar Kalau Ladar Samping Itu Tipi Tapi Kalau Rangkulan Berdua Laki-laki Dan Perempuan Bulat Semuanya Jadi Makanya Kalau Orang Jawa Mengatakan Istri Itu Garwo Garwo Itu Sigara Ninyowo Artinya Belahan Jiwa Berarti Masing-masing Kalau Pisa Terbelah Separuh Separuh Makanya Untuk Untuk Ya Harus Jadi Satu Gitu Kalau Secara Secara Pemahaman Filsafat Indonesia Gitu Kalau Untuk Untuk Menjadi Satu Harus Menikah Jadi Satu Nah Itulah Sebabnya Dan Sebagaimana Dalam Allah Bapak Satu Dengan Firman Dan Roh Keluarlah Ciptaan Demikian Laki-laki Menyatu Dengan Misternya Keluarlah Keturunan Berarti Kalau Begitu Jika Bapak Dan Putra Ini Dua Hipostasis Yang Berbeda Demikian Mak cinta Yang Sampai Menyatukan Diri Menjadi Dating Ini Harus Dua Ekspresi Kemanusiaan Yang Berbeda Harus Laki-laki Dan Perempuan Kalau Laki-laki Dan Laki-laki Itu Bukan Dua Hipostasis Kalau Menggunakan Gambarnya Dalam Diri Allah Kenapa Sama-sama Sifatnya Sama-sama Kodratnya Bapak Tidak Mengasih Bapak Bapak Mengasih Firman Demikianlah Laki-laki Mengasih Perempuan Dari Kasih Bapak Kepada Firman Inilah Munculnya Ciptaan Dari Kesatuan Antara Laki-laki Dan Perempuan Inilah Munculnya Kedulunan Berarti Kalau Begitu Yesus Menegaskan Ini Dari Semula Yang dimaksud Allah Laki-laki Perempuan Bukan Laki-laki Dan Laki-laki Itu Perempuan Dan Perempuan Sebab Itu Tidak Cocok Dengan Gambar Pola Yang Atasnya Manusia Diciptakan Itu Enggak Laki Kita Baca Dalam Matius Pasal Yang Matius 19 Dikatakan Begini Matius Pasal Yang Ke 19 4 Jawab Yesus Tidakkah Kamu Baca Bahwa Ia Yang Menciptakan Manusia Sejak Semula Menjadikan Mereka Laki-laki Dan Perempuan Jadi Laki-laki Dan Perempuan Keberanan Itu Memang Rencana Alah Memang Keputusan Alah Memang Dijadikan Seperti Itu Dan Dimaksudkan Menurut Hermana Allah Supaya Laki-laki Dan Perempuan Ini Menjadi Satu Menjadi Satu Baging Dan Kata-kata Satu Baging Ini Terkait Dengan Hukuran Saksual Kau Tahu Ya Ada dalam Alkitab Baca 1 Korintus 6 Dikatakan Begini Ya 1 Korintus Pasal Yang Ke 6 Kita Baca Begini Kita Baca Ais 16 Atau Tidak Taukah Kamu Bahwa Siapa Yang Mengingkatkan Dirinya Pada Perempuan Cabul Menjadi Satu Tubuh Dengan Dia Sebab Demikian Kata Nas Keduanya Akan Menjadi Satu Daging Jadi Ternyata Satu Daging Itu Kaitannya Dengan Hukuran Seksual Kalau Gitu Hukuran Seksual Itu Yang Sah Menurut Alkitab Adalah Antara Laki-laki Dan Perempuan Yang Itu Sesuai Dengan Gambarnya Tertunggal Antara Bapak Dan Putra Beda Hipostasis Dan Akhirnya Menciptakan Nah Kalau Laki-laki Dan Laki-laki Secara Mata Teologis Kecamata Kepulanya Dalam Alah Yang Tertunggal Karena Laki-laki Ini Gambarnya Adalah Hipostasis Yang Sama Padahal Dalam Alah Hipostasinya Berbeda Dan Laki-laki Dan Laki-laki Tidak Dapat Menghasilkan Peturunan Sehingga Tidak Cocok Dengan Gambarnya Di Dalam Tertunggal Karena Kasih Bapak Kepada Pengerman Di Dalam Roh Menghasilkan Cipta Ciptaan Nah Mungkin Pertanyaannya Segala Bagaimana Saya Ini Sejak Sejak Lahir Ya Memang Begini Saya Diciptakan Begini Ada Yang Berkomentasi Ya Saya Ngerti Jawaban Itu Saya Ngerti Memang Sedara Tidak Membuat Luar Tapi Masalahnya Bukan Allah Menciptakan Itu Sebab Kalau Itu Menciptakan Itu Berarti Pertimbangan Dengan Kata Yesus Yesus Mengatakan Begini Dalam Yohanes 19 Ayat 4 Tadi Kita Baca Yohanes Matius Matius 19 Ayat 4 Tadi Dikatakan Begini Dan Saya Tidak Menyalahkan Kalau Ada Orang Yang Merasa Seperti Itu Karena Kita Orang Yang Tidak Mengalami Jangan Mengakimi Kita Tidak Tidak Tau Keras Orang Ya Memang Dia Merasa Begitu Jangan Wah Tidak Mungkin Kita Loh Kamu Tidak Mengalami Tidak Dia Memang Mengalami Begitu Hanya Bukan Menyalahkan Tapi Mengerti Apa Secara Alkitab Bagaimana Mengerti Kita Baca Dalam Antio 19 Antio 19 Ayatnya Yang Keempat Tadi Dikatakan Jadi Yesus Tidak Tau Kamu Bahwa Ia Yang Menciptakan Manusia Sejak Semula Menjadikan Mereka Laki Laki Dan Perempuan Jadi Dalam Ciptaan Allah Itu Tidak Ada Yang Salah Yang Diciptakan Memang Laki Laki Dan Perempuan Nah Kalau Itu Dari Mana Dari Mana Sampai Ada Orang Yang Lahir Dalam Keadaan Psikis Yang Laki Laki Merasa Perempuan Dan Cintanya Sama Laki Yang Perempuan Merasa Laki Laki Dan Cintanya Sama Perempuan Ada Macam Orientasi Seksual Sudara Harus Ingat Dan Kita Semua Orang Tersenal Bahwa Ketika Manusia Diciptakan Sudah Terjadi Kejadian Kita Tidak Berada Dalam Keadaan Seperti Ketika Adam Dan Hala Diciptakan Manusia Sudah Mengalami Kejadian Dan Dalam Kejadian Ini Banyak Terjadi Anomali Anomali Keberadaan Manusia Baik Secara Fisik Maupun Secara Psikis Secara Fisik Maksudnya Ada Orang Yang Lahir Buta Ada Kita Baca Dalam Yohanes 9 Kita Baca Dalam Yohanes 9 Dikatakan Begini Waktu Waktu Yesus Sudah Lewat Yang Melihat Seorang Yang Buta Sejak Lahirnya Kenapa Ada Buta Sejak Lahir Ya Karena Kejatuhan Ini Ada Pincang Sejak Lahir Ya Karena Kejatuhan Ini Ada Kalau Dalam Masalah Fisik Saja Bisa Ada Anomali Anomali Demikianlah Juga Di Dalam Masalah Psikis Ada Orang Yang Lahir Dengan Dua Kelame Saya Tau Itu Karena Dulu Saya Penyak Pembantu Yang Begitu Keluar Karena Banyak Di Orang Ya Terima Tau Tau Tau